Hai Co-Friend, soal ini membahas tentang rangkaian arus searah. Digetahui jari-jari sebuah kawat tembaga 0,1 cm atau 10 pangkat min 3 meter. Hambatan jenis tembaga tersebut adalah 1,7 x 10 pangkat min 8 ohm dengan panjang 3 meter serta pi sama dengan 3. Ditanyakan nilai hambatan kawat tembaga dan beda potensial ketika kawat tersebut membawa arus sebesar 5 ampere. Besarnya hambatan kawat tembaga dapat dihitung menggunakan bersamaan hambatan penghantar yaitu R sama dengan Rho L per A, di mana R merupakan hambatan penghantar, Rho merupakan hambatan jenis penghantar, L merupakan panjang penghantar, A merupakan luas penampang. Untuk penghantar berbentuk batang silinder, maka luas penampangnya yaitu A sama dengan PR kuadrat, sehingga menjadi R sama dengan Rho L per PR kuadrat, dengan R adalah jari-jari penampang. Maka didapat nilai hambatan kawat tembaga sebesar R sama dengan 1,7 x 10 pangkat min 8 x 3 per 3 x 10 pangkat min 3 dikuadratkan, sama dengan 1,7 x 10 pangkat min 8 x 10 pangkat min 6, sehingga hasilnya adalah 1,7 x 10 pangkat min 2 ohm. Selanjutnya, mencari beda potensial ketika kawat tersebut membawa arus sebesar 5 ampere menggunakan persamaan hukum ohm, yaitu V sama dengan IR, di mana V merupakan beda potensial, I merupakan kuad arus yang mengalir, R merupakan hambatan. Maka V sama dengan 5 x 1,7 x 10 pangkat min 2, sama dengan 8,5 x 10 pangkat min 2 volt. Sehingga didapat jawabannya adalah hambatan kawat tembaga sebesar 1,7 x 10 pangkat min 2 ohm, dan beda potensial sepanjang kawat tembaga ketika kawat tersebut membawa arus 5 ampere adalah sebesar 8,5 x 10 pangkat min 2 volt. Sampai jumpa di soal selanjutnya.